Hai halo guys nama gue Rudy dan selamat datang kembali di game Ark Survival Evolve guys Hari ini seperti biasa kita bakal ngelanjutin lagi tentunya game Ark Survival Evolve kita Dan gue rencananya hari ini mau ngelanjutin PR kemarin ya kan Taming Fairy Dragon Sama Taming Griffin guys mungkin rencananya hari ini Tapi sebelum itu kita bakal coba bikin dulu Sementing Pass Karena gue mau bikin amunisi gue Dan ya ini kita nyalain dulu terus kita bakal bikin semuanya aja Sementing Passnya Bahannya sudah ada kita craft sebanyak mungkin Sambil menunggu Sementing Pass jadi gue mau coba Ngebikin atau mau ngecek ini harganya berapa sih Potion Untuk ngerubah si Patera Nodon gue menjadi Poison Patera Kita kekurangan sekitar 80 atau 90 Pro Gold Jadi mungkin ada bagusnya kalau kita bakal coba hunting-hunting dulu ya kan Beberapa manusia prom dan ya By the way guys seperti yang kalian lihat disini Si Scorpion sama Turtle yang kemarin gue Taming itu gak ada disini Jadi semuanya sekarang udah gue pindahin Jadi kalau kalian perhatikan disini teleporter gue Itu gak ada lagi front gate guys Jadi semuanya udah gue ganti Dan sudah gue taruh juga semua hewannya di Botanical So mungkin kita bakal langsung kesan aja Buat ganti nama mereka sekaligus Gue mau ngasih liat ke kalian juga guys Oke bentar dulu Waduh mati gue Tatar oke 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 gue terbebas dari para raptor itu dan Iya itu ada si ini juga guys Tuh siapa tuh namanya Eh dia gak bisa nembak gue Ada si cebol itu Gue ada disini tuh Iya 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 biarin aja dia berat Eh apaan tuh Oh dia bisa kesini guys Oh my god tuh sakit banget guys yang itu Anaknya si Raptor ntar dulu Kalau gitu gue bakal coba Ambil mungkin kura-kura gue Atau mungkin Scorpion gue Untuk ngebantai mereka Karena kebetulan gue ngebutuhin Promgold ya kan Dan kita tadi ketemu barusan Yang pake topi bajak laut itu Biasanya ngejatuhin Promgold juga guys Jadi kita bakal langsung aja keluarin Scorpion Nah seperti yang kalian liat disini Ya semua hewan-hewan gue Yang berhasil gue temeng itu Gue taruh di Botanical ini guys Oke bentar dulu Nih kita bantai dulu nih Mampus kan By the way si Scorpion ini ternyata Sakit banget loh guys Dia kuat juga Tuh kalau kalian liat tuh Dia kalau mukul hewan itu cepet banget Hewannya mati Eh bentar dulu nih ada Terijino nih Sabar Gue bakal bunuh yang Prom dulu Oke baru yang Terijino biasanya Bakal gue temeng aja guys kalian Terijinonya Ini Terijino Prom atau Eh pingsan dulu kamu coy Satu Ada dua ekor guys Oke Sebenernya harusnya sih gue Nge-taming hewan-hewan organik ya guys ya Misinya disini untuk Ngelestarikan mereka Dan karena kebetulan Ini apaan sih Ini Promka atau Terijinosaurus male Yang ini female please Female please Yes Female guys Jadi sepasang oke Kalau gitu Terijino ini Kalau gak salah Makannya daging kan Gue lupa-lupa ingat juga Gue udah jarang banget Untuk Temeng si Terijino Tapi gue bakal coba ini ya guys ya Oke kita bakal coba Kasih potion napar gak ya Kasih lah ya Worth it lah guys Ini hewan organik Ya kan Kita harus melindungi mereka Mereka terbantai banget guys Kalau di luar map ini Kasian banget guys Sama hewan-hewan Prom gitu Kita kasih makan daging Ini juga kita kasih makan daging Harusnya sih mau ya Oh enggak ding Dia gak Dia gak makan daging Dia kayaknya makan beri Cuman emang Dia itu rada galak Karena Ya namanya hewan Yang udah hampir punah gitu Kan dia takut guys Dia selalu disiksah gitu kan Ntar kita ambil dulu Beri disini By the way Di botanical ini Ternyata banyak resource juga Jadi Kalau kalian mau cari fiber Mau cari beri Sama cari mushroom Itu kalian bisa langsung Datang kesini aja guys Gak usah terlalu Susah-susah Untuk cari di luar map Oke gue ada Ngedapatin sekitar 30 mojok beri Mudah-mudahan sih cukup Karena level mereka Kecil guys Kita kasih setengahnya Mereka mau makan Oh mereka makan guys Nice Nice Oke kita bakal kasih lagi Mejo Berry disini Sama beri-beri yang lain aja deh Sekalian Ini 82 Oke Berhasil timing pak Oke Nah buat kalian yang mau ngasih Nama Terry Gino gue Ini ada sepasang guys Disini cewek dan cowok Kita bakal masukin ke kandangnya Mereka aja langsung ya Gue ada siapin kandangnya guys Tenang aja Mungkin untuk Terry Gino Kita bakal coba Taruh yang paling dekat Dan paling banyak Ininya Tempat berinya Jadi kita bakal Bawa mereka Ke kandang yang ini Dari Ginosaurus Kandangnya sih Lumayan guys Tuh Kalau kalian bisa lihat Eh Sini dulu sini dulu Kalian masuk Ntar Gue bakal coba setting dulu Jangan auto close Stay open setting Yang mana ya Ntar dulu nih Gue pengen open aja sih guys Auto close settingnya Mungkin 30 detik Oke Kita bakal buka dulu Biar mereka ngikutin Dua bentar guys ya Emang rada susah Kadang-kadang ini pintu otomatis Ayo ayo Masuk sini coy Sebelum kamu digigit Sama hewan lain Terry Terry Sini dulu Terry Gino Dia gak bisa masuk kah Oh my god Ya dia gak bisa masuk guys Oke Kalau gitu kayaknya Terry Terry Sini dulu Terry Gino Dua dua Kalau gitu sebentar dulu guys Ini bakal kita Diamin dulu disini Stopin dulu disitu Jangan kemana-mana Gue bakal ambil Teleport dulu guys Cara satu-satunya ya guys Yang paling gampang Kita bakal ambil Teleport kita yang ada Jadi Itu ada ular Bentar dulu Waduh gede banget tuh Ular apaan Warna kuning Galak gak sih Oh mythical titan boa Rasanya sih gak galak guys ya Entahlah Gue bakal coba bunuh aja guys Dia mau kemana tuh Eh kamu kemana Bahaya banget Oke Ya ini Gue bakal ambil dulu guys Gue pindahin dulu Bentar ke dalam sana Pick up Untuk masukin Terry Gino Seharusnya doang guys Oke Terus kita bakal masukin Ke kandang yang ini Kenapa Terry Gino Gak bisa masuk sini Harusnya sih bisa guys Karena scorpion gue aja Tadi Meskipun scorpionnya besar Dia tetap bisa masuk Ke dalam ini Cuman gak tau Untuk si Terry Gino Oke Kita pasang disini Sembarang aja Gak usah dikasih nama Terus gue bakal teleportin Mereka masuk guys Kembali ke awesome teleport Oke Nah mereka udah masuk kesini Sekarang kita baikin pintunya Biar auto close Ya kan Setting auto close Auto close Mungkin sekitar Langsung ada gak sih Langsung Jadi gue Kalau Habis keluar dari sini Langsung ketutup Mungkin 0,5 ini kali ya guys Coba deh Gue tes dulu Oh iya oke Bener 0,5 Terus ini kita ambil lagi Teleporternya Habis itu Si Terry Ginosaurus Bakal kita netralin aja Kalian netral Terus Enable Wondering juga Tenang aja guys Mereka gak bisa keluar dari sini Behavior Enable Wondering Ntar dulu kita liatin Nah mereka udah mulai jalan-jalan Dan mulai Pacaran juga guys Ada lover-lovernya tuh Nice Ini bakal jadi banyak Terry Ginosaurus Mungkin nanti kalau Ditinggalin sehari dua hari Disini Pada nikah gitu Pada bertelur juga Nantinya Oke kalau gitu Kita bakal coba tinggalin aja Dulu mereka disini Nanti gue bakal coba Bikinkan feeding truce juga Feeding truce itu Kita bisa bikin sendiri gak sih Langsung disini Feeding truce Oke Gue kekurangan metal Tad sama wood Gue bisa ngambil langsung Oh oke Gue harus di base gue deh Kayaknya guys Baru gue bisa ngambil resource dua Tapi sebelum itu Gue butuh prong gold Jadi kita bakal coba cek disini Ada goldnya kah Oke Dapat 6 gold Nice Ada Ini dia Saddlenya gorilla Sama Indominus Rek lagi Oke kita ambilin aja dulu kali ya Sulfer nanti belakangan aja By the way Guys mungkin gue juga bakal coba Taming golem lagi hari ini Karena kemarin gue ngebacain komentar kalian Katanya kalian Itu kalau mau timing golem Jangan jongkok katanya Tapi berdiri aja Dan hadap atas Terus spam Eh katanya sih seperti itu Ada juga yang bilang Taruh aja Promfootnya itu Di nomor 0 Katanya nanti Begitu dekat sama si golemnya Langsung tekan 0 Gue gak tau yang mana yang benar Tapi nanti gue bakal coba Guys ya Dan oke bentar Gue ketemu loot box disini Kita ambil dulu Mudah-mudahan dapet engine Oh ternyata bukan Oke Ini kita buang aja Guys by the way Gue ada ketemu ini lagi Namanya itu Hoversheet Jadi gue cuma kurang 2 bahan Yaitu 1 engine dan 2 turbin Untuk ngebikin hoverboard Nah bagusnya hoverboard itu Bisa terbang ya kan Bisa ngebawa kita jalan-jalan Dan dia gak bisa mati guys Namanya juga mesin ya kan Dan dia juga gak bisa meledak Dan oke Kayaknya disini sudah aman Tadi yang nyerang gue Mana an dong Kemana semua ya Hilang guys Ngomong-ngomong gue ada ketemu Litsiosaurus Mungkin sekalian gue teming aja Dia hewan organik guys Buat ditaruh di kandangnya Teriginosaurus Supaya si Terigino Cepat naik level ya guys ya Ini kalau gak salah Di teming secara pasif Menggunakan beri Mungkin pake beri Beri kuning aja Kita bakal coba teming dia dulu Langsung 70% guys Nice Mungkin untuk hewan organiknya Biar gue aja kali guys Yang kasih nama Karena terlalu banyak guys Dan terlalu gampang juga Di temingnya Ntar malah Makan durasi video Cuman buat ngasih nama doang Ya kan Untuk hewan-hewan organik Biar gue aja Ntar yang ngasih nama Termasuk Teriginosaurus Sama Litsiosaurus Ini nanti guys Ayo dong Kamu lapar lagi dong Ya gue Lupa ngenalin Si Scorpion Sama si Turtle Sabar dulu Gue udah ada catatannya Nah oke Kita berhasil teming Si Litsiosaurus Mungkin ini gue bakal Kasih nama siapa ya Change name Mungkin jawab bukar aja guys Untuk hewan organiknya Biar gue aja yang kasih nama Ya kan Terus ini bisa diangkat gak sih Gue cuman bisa nge-pad dia doang Gak bisa diangkat Kalau gitu Ya gue bakal coba Bawa manual aja Come on Come on Come on Jagogar Kita kembali Ke tempat yang aman Dia jalannya lucu banget guys Gue udah lama banget Gak temeng hewan beginian Oke kamu kesini Masuk please Bisa gak Oke nice Dia bisa masuk kesini guys Tuh Dia bisa masuk kesini Terus ini kita enable wandering aja Sama seperti yang lainnya Tenang aja Mereka disini Semuanya gak bisa keluar guys Ini kenapa pada diem-dieman disini Lagi marahan Tadi barusan Perasaan gue ngeliat Lagi pacaran coy Sekarang udah lagi marahan lagi Gitu guys Mungkin Oh mungkin gara-gara ini Kali ya Mushroom sama pohon ini Yang menghambat mereka Jalan-jalan gitu Oh enggak nih Oh mereka malu-malu aja guys Tadi guys kita liatin Mungkin baru kenal kali ya Ntar dulu nih Gue kasih makanan dulu Silisiosaurusnya Kasian Kita masukin ini Terus gue bakal kembaliin Meat gue kesini Sama satu Terizinosaurus lagi Mungkin yang ini Gue bakal coba kasih Berry yang war Oh dia Eh dia ngambil ini dong Oh dia keberatan guys Ternyata dia otomatis Ngambil agrafik Mushroom yang ada disini tuh guys Mereka ngambilin ternyata guys Tuh Kalau gitu biarin aja deh Gak apa-apa Mereka bisa makan mushroom itu sih Sebenarnya Oke kalau gitu Disini lumayan cepat juga Tumbuh Mushroomnya Jadi Kayak semacam kandang yang Makanannya unlimited Untuk hewan organik guys Yang pemakan tumbuhan Tapi ya Kalau pemakan daging Gak bisa guys Dan Oke kalau gitu Gue bakal coba Ganti dulu nama-nama hewan gue Sesuai request kalian Untuk yang paling pertama Mungkin scorpionnya dulu Itu Bakal gue ganti Namanya Menjadi Scorpio Wow Scorpio Atas request Dari Gunmob Star TX So thank you banget Buat Gunmob Star TX Yang selalu Suka memberikan komen Di setiap video Art gue Dan Ngasih nama Si scorpio Wow Ini guys Si scorpion Dan untuk turtle nya By the way Untuk turtle nya Kita harus naiknya Lewat sebelah sana Karena untuk Kalau mau naik lewat sini Itu gak bakal bisa guys Ini lumayan tinggi Soalnya Jadi kita harus Menggunakan teknik khusus Yaitu teknik loncat-meloncat Parkur Dari sini terus kesana guys Oh my god Gagal dong Bentar dulu Oke percobaan kedua Nice Berhasil Oke jadi Seperti yang kalian lihat Kura-kura gue itu Gue taruh disini Di kolam ini Tenang aja guys Mereka gak bisa diserang Sama hewan lain Karena seperti yang kalian lihat nih Kalau kalian benar-benar Mau lihat Ini gue bakal naikin dulu Si turtle Nih Gue mau ke arah sana aja Gak bisa guys Jadi si turtle juga Gak bisa keluar Dan hewan luar Juga gak bisa Nyerang ke dalam guys Jadi Bagusnya kolamnya itu Ya itulah gitu kan Nah ini untuk si kura-kura itu Bakal gue ganti Namanya Menjadi Buster Atas request Dari Gun The Diamond King Dan karena Hampir semua hewan kita Namanya Wow Jadi gue bakal coba Tambahin aja Nama belakangnya Jadi Buster Wow Guys Oke Jadi Ya sekarang Kura-kura kita Dan si Scorpion Juga udah punya Punya nama So thank you banget Buat kalian semua Sekali lagi Yang selalu Ngebantuin gue Buat nyari nama Ya kan Meskipun gak gue pilih Atau belum terpilih Dan Oke Mungkin hari ini Gue bakal langsung aja Sesuai planning gue Hari ini kita bakal coba Teming Griffin Dulu mungkin Atau mungkin Teming Golem dulu Atau mungkin Fairy Dragon dulu Ya kan Tapi ya sebelum kita pergi Mungkin ada bagusnya Si Scorpion ini Bakal kita kembalikan dulu Kembali ke dalam kandang Karena hari ini Gue mau naik si Petera Ya guys Ya rencananya Oke Disini mungkin Dan gue bakal langsung Teleport dulu Kembali ke apartemen Hari ini kita bakal coba Ngerubah si Petera Juga menjadi Poison Petero Supaya dia bisa Ngebantuin gue Untuk Teming Fairy Dragon Oke ini kayaknya Sementing Pass Yang gue bikin Udah pada jadi Ini rasanya disini Kita bakal coba Cek dulu Udah jadi berapa Bosku Udah jadi 4800 Oke banyak juga Terus gue mau bikin Apa ya tadi Oh mau bikin ini guys Metal Arrow So mungkin Kita bakal langsung aja Kesini Metal Arrow dulu Bentar Metal Arrow Untuk nambahin Amunus Kondisi gue Karena seperti yang Kalian lihat disini Pro Metal Trunky Arrow Gue tuh cuma Sisa 22 Kita bakal coba Bikin mungkin Sekitar 100 lagi Kita ambil bahannya Kenapa kurang Sementing Pass Padahal gue kan Udah punya ya Sementing Pass 4000 Mungkin harus diambil Manual kali ya Oke gue bakal coba Ambil setengahnya 2500 disini Terus gue bakal Coba taruh Kedalam sini Fabrikator gue Oke kita turn on Dulu guys Oke Metal Arrow Ini dia Gue tarik lagi deh Kita ambil 100 biji Begini Nah ini bisa nih Langsung bikin 100 Nice Jadinya ternyata Lumayan lama juga Terus gue tadi Kemarin juga butuh Sementing Pass Karena gue mau Ngebikin yang Namanya Itu adalah Ini dia guys Tank Drawing Apa sih ini Prom Tank Oke kita bakal coba Bikin yang mudah-mudahan Bisa Kurang elektronik 1000 Oh my god Oke Kalau gitu gue harus Bikin elektronik juga Disini Elektronik sama Polimer Elektronik Ini udah ada Elektroniknya loh guys Kenapa dia gak mau ya Mungkin harus Manual juga kah Terus gue juga harus Bikin polimer Bentar dulu Polimer Polimer udah ada juga dong Kita ambil dulu Polimer disini 2500 Terus kita bakal coba Bawa kesana lagi Apakah terlalu jauh ya Tempat craftingnya Makanya dia gak mau Narik barang gitu Oke Gue udah bisa bikin Prom Tank juga By the way Sama drone mungkin Oh Ya oke Gue lupa guys Gue cuman punya Apa namanya Prom Kristalin Core nya Cuman 100 Jadi kita bikin yang Prom Tank aja dulu ya kan Ini gak tau Cara pakenya Gimana Tapi gue bakal coba Ambil dulu Ini Prom Tank Kayaknya disumun Gitu aja kali ya Ntar dulu guys ya Sabar Kita bakal coba Test dulu Keluarin Prom Tank nya Katanya ini Bakal kuat banget Karena dia Darahnya banyak Yang gue denger sih Seperti itu Dan oke Mungkin gue bakal langsung aja Pam Kita keluarin dulu Prom Tank Oh ini apa Ini apa nih Oh ada Ada namanya juga By the way Buat kalian yang mau Kasih namanya Silahkan guys ya Untuk yang Yutiranus nya Sama Lysiosaurus nya Sekali lagi Gak usah dikasih nama Tapi kalian Boleh kasih nama Si Prom Tank ini Gue bisa Ngeride juga Ini si Prom Tank Oh ini Oh Ini anak buahnya Siapa gitu Gue lupa Boss yang di The Island Ini kuat banget Katanya Bentar kita lihat dulu Statusnya Darahnya sih Sekarang ini Normalnya dia level 168 Darahnya cuma 139.833 Melet damage nya 1.896 Berarti kita harus Bikinkan dia Mungkin XP Potion Mungkin supaya dia Cepat naik level Atau gak kita Biarin aja dulu guys Dia disini Karena gue masih Belum mau ngelawan Boss-boss yang ada Di Prom ini Lagian kalau kita Mau ngelawan boss nanti Kan kita ada si Hulk Buster Itu guys Hulk Buster itu Intinya sih hari ini Tugas gue itu Cuman pengen Timing si Griffin Terus Golem Sama Si Fairy Dragon guys Yang bikin gue Penasaran di video Kemarin soalnya kan Ngomong-ngomong Oke masih Dalam proses Pembuatan Sekarang Kalau gitu Kita bakal coba Ambil Metal Arrow kita Di sebelah sini Metal Arrow Udah jadi berapa bro Metal Arrow Udah jadi 100 Oke kita ambil Terus kita transfer Kembali ke Pandora Box Untuk bikin Yang namanya Prom Trunky Arrow guys Susah banget ya Jadi youtuber arc Harus hafal semua Namanya guys By the way Harus hafal juga Cara bikinnya Setiap item itu Ada resepnya Oh my god Ini udah kayak sekolah Gue guys Udah kayak sekolah lagi Oke udah jadi 100 Oke sekarang peluru gue Ada 122 Mungkin gue bakal Langsung aja Kalau gitu Kita bakal coba Pergi untuk Nyari Prom Gold Oke gue lupa Gue butuh Prom Gold Karena gue mau Ngerubah si Petera Menjadi Poison Petero Ntar dulu Kita cek dulu Ini kita Goldnya Ya kita kurang Sekitar 80 Atau 70 Lebih tepatnya 77 Gold Oh my god Kalau gitu gue bakal coba Keliling-keliling aja Dulu guys Menggunakan si Scorpio Gue lupa dong Tadi kesana itu Mau Mau ngambil Scorpio Buat nge-hunting Itu Orang-orang dari Prom Buat nyari Gold Kalau gitu gue bakal coba Ke Botanical Pool Gue lupa pasang Si Teleporter lagi guys Gara-gara ngasih Nama tadi Oh my god Oke bentar Ini gue bakal coba Pasang dulu Teleporter gue Disini lagi Yang tadi gue cabut Kita bakal coba Taruh di tempat Yang agak sedikit luas Jadi kalau seandainya Besok-besok Kita teming Titanosaurus Titanosaurusnya Kalau di teleportin Gak langsung ngebak ya guys Kita bakal coba Kasih nama dulu Lagi disini Rename Kembali Botanical Garden Oke Terus kita bakal coba Ngambil si Scorpio aja Karena si Scorpio itu Kuat banget guys Dan dia itu Attack speednya Cepat Jadi Enak buat ngebunuh gitu Oke Kita bakal langsung Teleport kembali Ke Dock Harbor guys Oke Kita bakal coba Hunting-hunting dulu guys Bentar Buat nyari Prom Gold Mudah-mudahan Kita bisa dapat banyak ya guys ya Ini biarin aja dulu Si Staria Atau Starzoo gitu Namanya Gue lupa Dan disana Ada Slaukter apa gitu Makin kesini Mereka guys By the way Di depan juga ada Si Alien Wolf Lagi berantem Sama Liziosaurus Tuh kalian bisa ngeliat sendiri guys Hewan-hewan organik disini Pada kasihan guys Dibantai Disiksa gitu Sama hewan Prom Sama hewan mythical Makanya kalo misalnya Kita punya waktu Lebih Ntar kita bakal coba Selamatin mereka Kita budidayakan mereka Kita lestarikan gitu Oke ini Galimus Jangan kita tabrak deh Kasian Mati ntar Gue mau cari orangnya guys Kayak si Torchbeer Sama Macem-macem sih Ada wizard Ada Apa gitu Oh ini 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 Wifen yang kita pingsanin Waktu kapan itu Masih pingsan disini Lama juga ternyata Pingsannya guys Pake Prom Trunky itu Oh itu tuh guys Ada banyak tuh guys Orangnya Yolo kah kita Yolo lah ya Hei Sini kamu semuanya Uh Kebanyakan sih guys Ini kebanyakan By the way Darah Scorpion gue Kasian banget nih Udah hilang berapa nih Hilang hampir setengah dong Ada Indominus guys Eh gue punya saddle-nya dong Itu Indominus Aduh tapi Gue gak tau sih Torpornya dia berapa Kita harusnya bisa temeng sih Tor Aduh Gak keliatan pak Dia udah sempat kabur duluan tuh Ntarnya ada tas-tas disini Gue bakal ambilin dulu guys Siapa tau ada goldnya Yah Bukan dong Tadi ada di sebelah sana sih Banyak yang tadi gue bunuh itu guys Ntar kita bakal coba cek dulu Itu torpornya berapa 215 aja Level 56 Female Oke di bawah tuh juga banyak orang-orangan guys Sebenernya Kita bakal coba Panah dulu ya guys Dari sini Kena gak sih Kayaknya gue harus lebih mendekat ya Oke kalau gitu kita bakal coba Sekalian bantai itu aja guys Siapa namanya Wizard sama siapa gitu Di bawah sana Granadier Oke mati dia guys tuh Oke Eh disini ada golem juga Guys ngomong-ngomong Apa kita coba timing sekarang dulu ya Si golem ya Karena katanya sih Gue gak ngerti sih Gue belum pernah timing sama sekali Ada tiga dong Golemmnya guys Disini guys Aduh Gimana Ini bangun satu Bangun semua deh Gue yakin Bentar ini ada satu lagi orang disini Si wizard Gue gak dapetin gold gak sih Tasnya gak ada dong Tadi gue bunuh Apa langsung masuk inventory gue kah Dapat 38 gold guys Oke berarti kita cari 40 lagi Yes Sekalian gue bakal coba timing si ini deh Si golem Gue minta Di no food dulu Bentar Di no food Di no food Di no food Di no food Kita ambil Setengahnya dulu Caranya sih katanya Lari aja yolo Terus hadap ke atas guys Terus pump e Bentar Kita pilih aja yang levelnya paling gede Ini level 8 Itu level 8 Itu level 8 Unbelievable Semuanya level 8 Timing kah level 8 Kecil banget loh guys Biaan Gak usah lah Level 8 terlalu kecil Mungkin scorpion kita kuat kali ya Ngebunuh si golem Gak tau juga Kita cobain aja kali ya Oh kuat guys Satu kali hit dong si golemnya langsung mati Dan gue langsung keberatan guys Ini kita buangin dulu Sulfur-sulfur Buangin aja Sulfur gak bisa dipakai untuk Ini apaan Ya harusnya gue gak ngebunuh ini Alosaurus guys Kasian banget Tapi biarin aja lah Ini kita buangin aja Ini gue gak ngerti Ini gunanya buat apa By the way Gue ngedapatin saddle Banyak banget nih guys Daging juga banyak banget Kita buangin aja dulu Scorpion gue keberatan Soalnya kristal buang Obsidian buang Ini apa lagi Ini buang aja lah Oke Eh ini gue juga butuh guys By the way Gue punya ininya Apa namanya Punya prom dartnya Kalau gitu Oke Nah ini bisa jalan lagi Mampus golemnya Satu kali hit dong guys Sama si scorpion Kuat banget dia By the way Ya keberatan lagi pak Aduh metal Biarin aja Ntar kita bisa nyari lagi Ini oil gue butuh banget Untuk bikin gas olin Oke Mungkin ini Buang aja deh hide nya Sama keratin nya Gampang dicari Dan gue punya ini guys Magic potion Berarti seharusnya Ada yang bisa gue rubah Mungkin hewan gue Menjadi tipe magic Tapi gue gak ngerti nih Tipe magic kuat gak sih Mungkin sih kuat guys ya Ini apaan nih Hewan apa nih Prom ekus Ini kayaknya Taming secara pasif Kali ya Menggunakan Gak tau gue bakal Coba tes dulu guys Sekalian aja kali ya Karena ketemunya dia Gitu kan Hai Ya gak bisa guys Waduh Buset Sakit pak dia Jahat kah Oh gak ding Oke Yaudah berarti Emang belum jodoh guys Dia emang masih Belum mau ditaming Ntar disini ada tas Gue bakal coba cek dulu Ini isinya apaan Saddle 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 Ambil Oke good Mana tadi si Indominus Rack Ini ada Alosaurus Stack juga guys Hajar aja Oh dia bisa Ngebakar gue guys Mampus level 320 dong Gila Tapi gak dapet gold Nah ini nih Si Indominus Rack guys Oke Doain gue bisa berhasil Ngedapat Indominus Racknya guys Yang dari prom Come on Sini kamu Buy one aja Pak kita Sini pak Gak apa-apa Sini kamu Sini kamu Sini kamu Sini kamu Sini Aduh Ntar gue sambil Ngeliatin darah gue Darah gue Kayaknya gak terlalu Berkurang Attacknya Kayaknya gak terlalu Sakit sih Indominus Racknya Gak jadi pak Sakit pak Waduh Gue gak bisa gerak Guys Gue digeret dong Amade yang Gak tahu Ke arah mana nih Indominus Rack Harusnya bisa Bisa menghilang Gitu ya guys Harusnya Kalau di film Kayak gitu ya Tapi gak tahu Yang punya prom Ini Oh kabur dia Mau kemana kamu Gantian lu ya Gue yang kejar Iya 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 Bro Nyangkut please Oh kena-kena Gak pingsan dia tapi guys Dikit lagi tuh kayaknya Dia balik lagi guys Kena lagi tuh sekali Ya oke Dia nyangkut disitu Good Kamu disitu aja Jangan kemana-mana kamu Nakal Susah Eh Eh Ntar dulu guys Scorpion gimana nih Oh ini nih Ntar kita suruh Dia follow aja guys Oh my god Sebentar dulu nih Oke Ada si Ini guys Ntar gue bunuhin dulu Oke Oke dia masih follow gue Untung Indominusnya Jangan Ngelindungin Kamu Oh my god Scorpion Wow Gue mau timing itu Scorpion Teman baru kita Indominus Dia kayak Dia kayak hewan Organik Aduh Scorpion Wow Scorpion Wow Seamet sih Kayaknya gak mau Diduain gitu guys Ntar Oke Ini kita langsung Masukin aja guys Poison Poison ya Ya kan Kita bikin lapar Terus kita masukin aja Langsung kali ya Ini karena gue bawa juga nih Dino fruit Ketemi gak Oh nice Kita berhasil Ngedapatin Indominus Rack Ya kan Kebetulan gue juga Udah ada Saddle nya Sabar Sin dulu Indominus Come here Come here boy Ntar gue ambil dulu Ini apaan nih Ya gak dapet duit dong Yaudah Biarin aja Ntar kita bakal coba Pasangin saddle nya Giganoto lagi Bentuknya mirip banget Soalnya sama Giganoto Indominus Kita pasangin Yang saddle nya Journey aja Lebih bagus Defend nya Ya kan Terus kita bakal Pindahin beberapa barang juga Dari si Scorpion Ke inventory nya Si ini guys Indominus Kita bagi 2 aja Inventory nya Biar si Scorpion Gak terlalu keberatan Oke Ini kita buang Yang gak kita guna Ini apa sih guys Skin appearance Oh ini kita bisa Kalau pake ini Pake sword Ini ada skin nya guys Skin untuk sword Yang ini untuk sword juga Oke Ngomong-ngomong gue kelaparan Ntar Kita masukin primate dulu Kesebelah sini Nah oke Ternyata semua hewan From itu Kalau tidak dikasih saddle Dia bakal memproduksi Ini guys Memproduksi dino food Kalau kita ada primate nya Dan Oh my god Look at that Gue punya Indominus Rack Guys Bentar dulu Karakter gue kaparan Sabar Makan dulu guys Makan dulu Oke nice Ini bener-bener mirip banget Dengan Indominus Rack Yang ada di Film Jurassic Ya kan Kita bakal coba tes Klik kanannya Dia bisa ngapain Oh Dia cuma ngeror gitu doang Oke Gak tau ada damage nya atau enggak Terus klik kirinya Seperti biasa Pencet C Ah Beneran guys Dia bisa menghilang Nice Nice Iya kan Terus Mau gak menghilangnya Gimana dong Gak ngerti gue caranya Gimana Gue pencet C lagi Dia gak mau Muncul lagi guys Terus pencet Z Gak mau Pencet X Gak mau Pencet control Gak mau Pencet R Juga gak mau guys Tuh tapi dia bisa klik kanan lagi Gini Mungkin kita harus turun Dari si Indominus kali ya Baru dia bisa muncul lagi Atau Gimana kah Gak ngerti guys Oh iya Bener Kita harus turun dari si Indominus nya Baru dia muncul lagi Kayaknya Kalau kita menghilang Dia Itu Menggunakan stamina Atau gimana Bentar Kok dia gak mau hilang lagi Oh ini mau nih Oh Nice guys Tapi permasalahnya Karakter kita Gak ikut menghilang pak Tetap ketahuan dong ya Oh my god Yaudah kita biarin aja Kalau gitu Si Indominus Itu bakal kita transferin dulu Kembali ke apartemen dulu guys Karena Takutnya kalau kita taruh Langsung ke botanical Itu disana kan juga Suka muncul hewan Yang aneh-aneh tuh Nanti kalau misalnya Jadi disana Malah dipukulin ya kan Terus disini ada Ini tas tadi Udah gue cek belum ya Ini ada tas lagi sih Ini hyena nodon Yang ini apaan nih Ini prom shooter Nah prom shooter Dapat gold lagi Nice Kita ngedapatin Griffin saddle lagi Tiap hari Perasaan Waduh ini nyesal banget gue Bikin saddle ini Tadi turtle Ternyata kita dapat guys Nah terus kita ngedapatin Magic potion lagi Speed Oke Speed magic potion Berarti kita ada Berapa nih sih Magic potion kita Banyak banget Yang tadi ini apa nih Ini guard guys Oke kita ambil dulu Yang magic potionnya Ada yang bisa Aduh apaan tuh Ada lagunya tiba-tiba Oh ada golem guys Di atas Bentar gue ke atas dulu ya Gue ke atas dulu Nah ini Golem level berapa pak Waduh ada banyak guys Disini golemnya Sabar-sabar Disini juga ada Ada si Griffin ya guys By the way Ini tempatnya Griffin juga Kita bakal coba cek dulu Ini levelnya golem Level 8 Level 48 guys Oke yang level 8 Kita bakal bunuh Kita bakal teming Yang level 48 nya aja Halo Karno Mampus kamu Kita mampusin dulu Si Karno ya kan Terus gue Mampusin si golem dulu Terus sama ada Torchbearer nih Mampus Nice GG guys Ini si Siapa namanya Si Scorpio Satu kali hit Rata-rata guys Mati musuhnya Oh kamu Nakal banget si Indominus Selesai pak GG gak itu Scorpio Ini ngomong-ngomong Lagu bossnya Bikin gue bete banget guys Mana si bossnya Gue gak tau boss yang mana dah Tapi bete banget Ini dengerin lagunya Oke ini Oh itu kali Si gajah itu kali ya Oke bodo amat lah Ntar kita bakal coba Teming si golem Katanya sih lurus aja Jalan Jangan nunduk Terus sambil adap atas Katanya sih gitu Tapi gak mau nih guys Malah gue jatuh Taruh di 0 kan bener Taruh di 0 Mungkin bener Pencet 0 kali ya Ah gue gak ngerti deh Ntar kita turunin aja Dulu dia biar gampang Kamer kamer boys Golem Sini Ini yang dari kemarin Gak berhasil-berhasil Gue teming gak sih golem Padahal Ya Banyak yang ngomong Di temingnya pasif Dan gampang Sebenernya harusnya ya Tapi entah gimana Kenapa jadi susah gitu Di gue Mamam tuh Nice Mamam Mamam nih Mamam nih Kuat banget yang ini Baru mati dia guys Dapat 6 gold gue Oke Bentar kita cek dulu Inventorynya ada lagi Siapa tau kan Akses inventory please Gak ada oke Udah keambil langsung Sama si Scorpion kita Tadi yang satunya lagi Mana tuh Yah ilang guys Gue Masih harus nyari 70 gold 70 gold Oke ini kita Wistel pasif Bentar Gue coba Sekali lagi deh guys Hadap atas Spam e Spam e Spam e Spam e Spam e Gak mau guys Sumpah Gak mau dari Aduh Aduh Masak banget ya Tapi beneran Kagak mau deh guys Yaudah kita tinggalin aja Ini apaan Tas apa Oh ini tas yang tadi Oke Gue kabur aja lagi Atau emang bener Tekan 0 ya Bukan tekan e Tekan 0 Harusnya Oke Mulai enak nih Make Scorpion Untung gue timing kemarin Gak sih Scorpion guys Cepet banget cari goldnya dia Dapat gak sih Wih 55 dong Gue tinggal cari Sekitar 6 lagi Goldnya Waduh Terbantai semua guys Disini guys Kasian banget tuh Mati semua hewan organiknya Bentar Golobnya mana tuh Oh gold Ini ada yang Mukulin guys Si siapa namanya Karno Bentar Karno mikir Karno Level 292 aja Mati guys Sekali kita Masih Ini Scorpion Kuat banget ya Apa Emang dia Emang dia sakti ya Gue gak ngerti juga dah Tadi gue coba Tekan 0 ya guys ya Malah gue yang makan pak Dan keracunan Aduh Ini gak bisa dah Gue gak ngerti caranya Gue menyerah Gue menyerah Gue menyerah Gak ada muncul tulisan E dan lain-lainnya juga Gue harus tekan apa Tadi di dekatnya dia Ntar gue bakal coba Cek kepalanya Gimana sih Katanya harus dikasih Pas di depan Kepalanya Atau di kepalanya Gitu guys Mana sih Mana sih dia Yah Gak sempet keliatan dong Yaudah Kita coba Tes Ini last terakhir Abis ini gue bakal coba Incar Griffin aja Waduh Dapat beneran dong Thank you banget guys Yang ngasih tau Ternyata bener Harus ditaruh di kepalanya Dan Kita berhasil Timing 1 Promrock Golem juga Buat kalian yang mau ngasih namanya Silahkan Dan dia Butuh saddle Oke Gue ada Saddlenya gak sih Golem Gak ada Saddlenya disini Ntar dulu guys Si Golem ini Kalau gak salah Bisa dijadikan Speed Kata kalian Karena kebetulan Gue juga Ngedapatin Speed potion Tadi dari Ngebunuh siapa Gitu Kita kayaknya Bakal ngerubah dia Langsung aja Jadi speed Gak ada juga Saddlenya Oke Kalau gitu Gue harus bikin Berarti dia Kita pulangin Aja dulu Kembali Ke Apartemen kita Ini berkat Si Scorpi ini Ternyata dia kuat Oh my god Gue jadi Gak berasa cupu lagi Disini Untuk sementara ini Ntar gue coba cek dulu Inventory gue Saddlen kita masukin Semua dulu Kedalam inventory nya Scorpi Biar gue gak terlalu berat Terus item-item yang Gak kita butuhin Kita buang aja Ini jangan pak Hampir kebuang Ini apalagi nih Rexbone helmet Skit gak butuh Gue punya skin yang Lebih bagus Soalnya untuk helm Terus Ini hatchet apaan Coba gue udah gak butuh Yang begini-begini Oke Crossbow gue juga gak butuh Citin ini juga gak butuh Kita buangin aja Ini butuh banget guys Alpha Karnosaurus Arm Untuk Ngespawn hewan mythical Ya kan Dan Oh my god Langsung panen guys Gue Langsung panen Oke Kalau gitu kita bakal coba Cari griffin disini Ini ada si Ecos nih Oke Sekalian pak ya Ecosnya pak ya Sekalian Mungkin griffinnya kita tunda aja Sama fairy dragonnya Karena kita udah terlalu banyak Teming hari ini Ini Ecos Cepet banget Jalannya Eh Ecos tungguin Mau dikasih makan Ecos Ah Dapat juga guys Si Ecos Oke Ecos butuh saddle gak Si Ecos Katanya kalau Ecos Oh Ecos butuh saddle juga Oke Kalau gitu kita langsung teleportin dia Kembali ke apartemen juga Waduh Itu udah numpuk banget Ada golem Ya kan Ada Ecos Ya kan Ada gigan otosaurus Guys Wah asli itu numpuk Jadi kayak ketan guys Di base Gue yakin itu juga pasti Pada Ngebug semua ini Ini prom chef guys level 348 Kita coba bunuh ya guys ya Kuat kali ya Si scorpion gue Kamu scorpion Kamu pasti bisa Waduh Bapak Ternyata dia Bisa mingsanin Hewan kan Guys Ternyata ini beda dengan Alosaurus yang tadi gue bunuh Ini yang shiftnya Ya Kita harus nyelamatin si Scorpion gue Gue gak mau scorpion mati guys Gue gak mau scorpion mati Oke Kita biarin aja Barang-barang kita Di teleporter Gue bakal coba kesana Naik baju Iron Man gue Si Hulkbuster Buat nyelamatin si scorpion Waduh Numpuk semua pak Disini beneran jadi kayak ketan pak Oke Hulkbuster Let's go Kita selamatin dulu itu Sabar dulu Nah ini nih Udah mati kah dia Woi kamu Minggir Selesai kamu Enak kah aja Mati kah dia Oke scorpion Belum mati guys Tapi dia masih kebakar gitu Dan Kayaknya kita Mungkin nakal sedikit kali ya Mumpung gak ada disini guys Nakal sedikit gue mau Ngebunuh ini Minggir kamu semua Mati guys Ngapain Minggir Sini kamu Kita gak dapetin apa sih Dari ngebunuh boss Uh dapet ini guys Apa nih Helmet skin Oh dapet ini juga Kristal linkor Sama Asura heart Oh ini yang gue butuhin nih guys Asura heart Terus yang dari Apa namanya Yang dari Monyet tadi Kita gak dapetin apa Ini gue bantai juga deh Ini Hmm Kamu mampus Kamu semua disini Marah gue marah Ini juga Apa nih disini Hmm Hmm Kamu Hulkbuster Kamu pasti bisa Bantai Bantai Udah gue ngerusuh Ikut gila juga guys Gue udah aman nge-lag Wah error nih Nge-crash Oh gak Untung Untung aja gak Gue gak dapetin item Banyak banget guys Tapi gak ngedapetin gold Sama sekali dong Pelit banget Dapet magic potion Dapet Apa ini Flag magic potion Dapet flame magic potion Dapet armor ini juga guys Wuh Kita gak dapetin ini pak Prom senior nano helmet Wuh keren juga nih Ini yang seniornya guys Bukan yang nano Nano biasa Wah teruskan aja lah Kalau gitu Bentar gue ngerusuh dulu guys Kita tembak dulu itu Naga Hmm mampus tuh Apaan tuh Kena kah Wah gak bisa dikekar guys Oke bentar dulu Hmm Mampus Ini apa nih Hmm Jitak pakai Indominus Rex Selesai Mana lagi Mana lagi Aji mumpung pak Aji mumpung Ini gue takut turun guys Sebenernya Gue takut turun dari Hulkbutter Takutnya ngebug Asal sebenernya gue pengen nyelamatin itu guys Si Scorpio Dia udah bangun kah Cuy Oh dia masih tidur guys Oke lah kalau gitu Mungkin gue otrol disini aja kali guys Ya gue mau ngebantai-ngebantai dulu Ini Takutnya ntar kelamaan Kasihkan ngebantai Malah jadi satu jam lagi mainnya Oke kalau gitu Guys jangan lupa Kita tadi barusan Taming Indominus Rex Ya kan Satu sama golem Satu sama ekus satu Untuk griffinnya Sama fairy dragonnya Kita bakal Taming besok aja Kayaknya hari ini Gue mau Nyariin beberapa Prom gold dulu Untuk ngerubah Si petera gue Menjadi Poison petera nodon Ya seperti yang kalian lihat Gue baru Baru ngumpulin 52 gold aja guys Ini gue bakal coba Keliling-keliling dulu Bentar sekali lagi Untuk nyariin prom gold Supaya kita bisa ngerubah Si petera nodon kita Menjadi Prom Menjadi poison petero Besok guys Jadi kita bisa langsung Taming si Fairy dragon By the way gue bakal coba Turun deh Ntar ya guys ya Kita bakal coba turun dulu Mudah-mudahan bisa Jangan ngebak please Gue takut guys Oke Iya ngebak Oke kalau gitu Hari ini cukup Sampai disini aja guys Kita ketemu lagi nanti Bye-bye guys Bye-bye guys